Pemirsa kesal tidak dikirim uang oleh istrinya yang bekerja sebagai TKW di Malaysia, seorang bocah di Medan Sumatera Utara, menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya. Indonesia, si kekerasan tersebut sengaja direkam pelaku dan dikirim kepada ibu korban, hingga videonya viral di media sosial. Sungguh malang nasib bocah berinisial FA ini. Sudah ditinggal ibunya mencari nafkah ke Malaysia sebagai TKW, ia juga harus mengalami siksaan oleh ayah kandungnya. Bocah laki-laki berusia 4 tahun ini diketahui tinggal bersama ayah kandungnya serta dua orang kakaknya di Jalan Kolam, Kelurahan Tegal, Sari, Kota Medan Sumatera Utara. Selama satu bulan ini, FA sering dianiaya ayah kandungnya. Lantaran kesal, sang istri yang bekerja sebagai TKW Malaysia tidak mengirimkan uang. Ironisnya, aksi kekerasan ini sengaja direkam pelaku dan dikirim kepada ibu korban, hingga videonya viral di media sosial. Petugas unit PPA Satreskrim Polresta Besumedan yang mendapat laporan, langsung mengevakuasi korban dan menangkap pelaku dan mengetapkan dia sebagai tersangka. Motif lainnya juga ada, apabila si anak ini tidak bersedia menuruti keinginan dari bapaknya, dari pelaku misalnya, si pelaku ini menyuruh anaknya membeli rokok, kemudian memijat ataupun mengusuk tubuh pelaku, pelaku ini akan marah dan melakukan penganyian terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ayah kandung korban akan dicerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adipala, Pahara HAPA News melaporkan. Perasan fisik terhadap istri bapak.